Galuh News TV, informasi seputar Priangan Timur Memasuki hari kedua pelaksanaan lomba pada MPK ke-44 tingkat Kabupaten Ciamis tahun 2021 Semua cabang lomba sudah dipertandingkan Di antaranya yaitu cabang kaligrafi dan cabang karya tulis ilmiah Al-Quran Yang bertempat di ruang kelas Mandua Ciamis pada Rabu 24 November 2021 Kegiatan lomba tersebut diikuti dengan antusias oleh peserta Baik peserta cabang kaligrafi atau cabang karya tulis ilmiah Al-Quran Mereka yang hadir merupakan utusan dari kecamatan sekabupaten Ciamis Dari hasil seleksi tersebut nantinya diperlombakan lagi ke tingkat provinsi Dari cabang kaligrafi menurut salah satu dewan juri, Dadan Hamdani Perlombaan dibagi empat kategori di antaranya naskah, hiasan, dekorasi, dan kontemporer Dalam lomba tersebut dibagi tiga babak yaitu babak penyisihan, semifinal, dan final Menurut saya pesertanya semua bagus Tapi untuk kejuaraan itu mungkin harus dipilih Yaitu yang lebih bagus dan yang lebih layak lah Untuk mewakili kabupaten Ciamis untuk ke tingkat provinsi Jawa Barat Yang pertama dari kalau nasa itu dari khotnya itu Khot kemudian hiasan Kemudian kalau dekor itu dekorasinya gitu Sementara itu untuk cabang karya tulis ilmiah Al-Quran Menurut ketua dewan juri Opin Ahmad Derofi'i Dalam perlombaan ini peserta menuangkan pikirannya Untuk mengembangkan karya tulisnya di bidang kandungan isi Al-Quran Dan sekarang masuk proses babak penyisihan Sedangkan untuk final diambil empat putra dan empat putri Teknisnya tentunya adalah pertama mereka biasa Kemudian memberikan arahan-arahan Termasuk aturan-aturan yang harus mereka laksanakan Yaitu baik proses pelaksanaan Ataupun nanti hasil karya tulis ilmiah mereka Setelah nanti terkumpul, sore kemudian dikumpulkan Dan besok satu hari pul Dewan Hakim menilai hasil karya mereka Sesuai dengan Juklak dan Juknis Serta kriteria tentang karya tulis yang ilmiah Nah setelah itu kemudian hasilnya nanti Dikumpulkan nanti di Jumat ada final Final diambil empat putra empat putri Dan sekaligus tambahannya presentasi Di depan para Dewan Hakim Kemudian nanti Dewan Hakim menguji Dengan melontarkan berbagai pertanyaan-pertanyaan Dan bila mereka bisa menjawab Menjelaskan isi kandungan apa yang mereka tulis Maka itulah mereka yang akan menjadi juaranya Untuk tingkat kabupaten Dari Kabupaten Jiamis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!